Buang! Terima kasih Rekan Tarus, satu buah atau hilir terakhir di putaran yang pertama ini, yaitu hilir yang pertama, Singangarai PUPR Bina Merga Kuan Sing dari Pulau Kelimanting, Siberakun, Kecamatan Benai, berada di posisi jalan sebelah kiri, Sang Kiang Indah, Gatua Panglima Dalam, Bapeda Lipang Kuan Sing, Jasa Riau dan Pasar Inuman, berada di jalan sebelah kanan, memimpin sementara napanya, ketika berada di depan kewasan panjang pemisah yang ketiga, Singangarai PUPR Bina Merga Kuan Sing dari Pulau Kelimanting, Siberakun, Kecamatan Benai, yang berada di jalan sebelah kiri, namun ditempel secara ketat oleh haluan jalur Sang Kiang Indah, Dato' Panglima Dalam, Bapeda Lipang Kuan Sing, Jaya Riau Tran dari Pasar Inuman, yang tadinya tertinggal, sama kembali haluan kedua buah jalur, yang tadinya Singangarai, kembali Sang Kiang Indah berusaha untuk menyemakan haluan, dengan Singangarai PUPR Bina Kuan Sing, Bina Merga Kuan Sing yang berada di jalan sebelah kiri, namun ketika membelah sudah panjang pemisah yang keempat, berpacu di kewasan panjang pemisah yang kelima, kembali Singangarai, Pulau Kelimanting, Siberakun, Kecamatan Benai, menyalip ke depan, atas seluruhan jalur Sang Kiang Indah, Dato' Panglima Dalam, Bapeda Lipang Kuan Sing, Cesar Riau Tran, Pasar Inuman, yang berada di jalan sebelah kanan, namun ketika hampir saja, mendekati panjang pemisah yang kelima, kembali hampir bisa disemakan, oleh Sang Kiang Indah, Dato' Panglima Dalam, nah, sama kembali, haduan keluar buah jalur, yang tadinya tertinggal, Sang Kiang Indah kembali dapat menyemakan, dan haluan Singangarai, POPR Bina Merka Kuan Sing, yang berada di jalan sebelah kiri, kembali, Sang Kiang Indah terdepan, sedikit saja Singangarai tertinggal, kembali Singangarai berusaha untuk menyemakan, haluan, satu, dua, tiga, masuk! ...lepas, wilir yang kedua, ombaknya Lo Simutu Alang, berada di jalan sebelah kiri, Carano Kuan Sing, berada di jalan sebelah kanan, ombaknya Lo Simutu Alang, disponsori oleh anak rantau, sahabat Berta Uli Sinurat, Carano Kuan Sing disponsori oleh, sahabat Nikolas Roti Canai Kuan Sing Alisa, nah, saudara-saudara, lepas sudah, dari hulu panjang awal, dari depan panjang pemisah yang kedua, haluan kedua buah jalur, sama-sama berdiri si tukang tari, bocah cilik berada di haluan jalur, ombaknya Lo, bocah cilik berkostum hitam, sementara di haluan jalur, Carano Kuan Singkoto Tua Kopah, bocah cilik berkostum merah. Saudara-saudara, akankah kemenangan sementara, sudah berada di haluan jalur, ombaknya Lo Sumutu Alang, anak rantau, sahabat Berta Uli Sinurat, yang berada di jalan sebelah kiri, tipis saja, tidak bertahan lama, terancam sudah, oleh Carano Kuan Singkoto Tua Kopah, yang berada di jalan sebelah kanan, nah, saudara-saudara, di belakangnya adalah hilir yang ketiga, lancang kuning, berada di jalan sebelah kanan, Tua Alam Kaswira Nandri, berada di jalan sebelah kiri, nah, saudara-saudara, kita lipat dan kita kapar, hilir yang kedua, ombaknya Lo, kembali melaju ke depan, di haluan jalur, Carano Kuan Singk, sahabat Nikolas Roti Canai Alisa, yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, akankah kemenangan, ombaknya Lo Simutu Alang, anak rantau sahabat, Berta Uli Sinurat, akan mampu, mempertahankan kemenangan sementara, di depan haluan jalur, ombaknya Lo, saudara-saudara, belum bisa kita pastikan, yang jelas saat ini, membelah sudah panjang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan panjang pesan ke enam, terancam sudah, haluan ombaknya Lo, oleh Carano Kuan Singk, yang berada di jalan sebelah kanan, sama sudah, tipis hanya perbedaan haluan kedua buah jalur, antara ombaknya Lo, dengan Carano Kuan Singk, Koto Tua Kopa, hanya tinggal beberapa meter, masuk! Ini adalah hilir yang ketiga, lancang kuning rantau Kuantan, berada di jalan sebelah kiri, Tua Alam Kaswira Nombri, RAPP Global T, L Trail Adepan Logas Datuk Panglima Dalam, CP Dubu Kepi Cerenti, berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, tertinggal sudah, tampaknya, lancang kuning, oleh haluan jalur, Tua Alam Kaswira Nombri, saudara-saudara, Tua Alam Kaswira Nombri, saat ini, berada di depan, tertinggal lancang kuning, tipis, menjelang, menembus ke garis penis, masa! Rp100.000, bonus dari Bapak Herdoni, untuk jalur Batu Hijau Tua, sebesar Rp500.000, nah, saat sudah dilepas, saat sudah dilepas hilir yang keempat, hilir yang keempat, Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura, CP Bukit Tigo, Repi BRI Ling, sahabat Riko Nanda, kepala pulau berada di jalan sebelah kiri, Tua Keramat Bukit M Bun, CP Cucu Mutia Bersaudara, Dodi Inawan Bakaujo, sahabat Putra Mandiri Grup, sang juara tahun 2023, di Tepian Narosa, Teluk Kuantan. Pada saat ini, nampaknya, ketika membelah sudah panjang, pemisah yang kedua, masih Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura, yang berada di jalan sebelah kiri, memimpin sedikit saja, atas haluan jalur Tua Keramat Bukit M Bun, yang berada di jalan sebelah kanan, namun tidak bertahan lama, nampaknya, haluan jalur Tua Keramat Bukit M Bun, CP Cucu Mutia Bersaudara, Dodi Inawan Bakaujo, yang berada, yang berada di jalan sebelah kanan, pada saat ini, memimpin secara tipis saja, namun nampaknya, masih berdiri, si tukang tari Tua Keramat Bukit M Bun, yang berada di jalan sebelah kanan ini, namun tidak membuat, nyali daripada anak pacuan, daripada Tua Putri Kuntum Bunga Andini, bersurut, tetapi malah berusaha, untuk kembali menyamakan haluan, dengan Tua Keramat Bukit M Bun, CP Cucu Mutia Bersaudara, Dodi Inawan Bakaujo, yang berada di jalan sebelah kanan, masih dalam keadaan sementara, tertinggal masih, haluan jalur Tua Keramat Bukit M Bun, yang berada, masih memimpin secara tipis saja, Nah, akhirnya, dapatnya haluan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura, yang berada di jalan sebelah kiri, sedikit demi sedikit, menyamakan haluan, dengan haluan jalur Tua Keramat Bukit M Bun, CP Cucu Mutia Bersaudara, yang berada di posisi jalan sebelah kiri, yang berasaan ini, masih dalam keadaan sementara, tertinggal sedikit saja, haluan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura, yang berada di jalan sebelah kiri, memimpin masih, Tua Keramat Bukit M Bun, yang berada di jalan sebelah kanan, tetapi pada saat ini, kembali Tua Putri Kuntum Bunga Andini, yang tadinya tertinggal, benar-benar disani secara ketat, oleh haluan jalur Tua Putri Kuntum Bunga Andini, yang berada di jalan sebelah kiri, tampaknya berkurang 30 meter, sedikit masih saja, haluan Tua Keramat Bukit M Bun, yang berada di jalan sebelah kanan, tinggal berapa meter, masuk! staf ahli Bupati Kuantan Sengingi, yang kehadirannya juga membawa bonus, untuk komentator 200 ribu rupiah, terima kasih, Pak Doni, nah, arahkan pandangan Anda, liri yang kelima, sah sudah dilepas oleh Panitia Pupas, dari hulu panjang awal, Raja Laut Motos Bersaudara, berada di jalan sebelah kiri, Batu Hijau, Tua Negeri, 2024, Ketua DPRD Inhu, saat ini, berada di jalan sebelah kanan, dari kejauhan, si tukang tari bocah cilik berkostum merah, yang melambangkan keberanian, yang di haluan jalur, Raja Laut, berdiri sudah, saudara-saudara, menandakan, haluan jalur, Raja Laut, Motos Bersaudara, memimpin sudah di depan, menyalip sedikit, di depan haluan jalur, Batu Hijau Tua Negeri, Ketua DPRD Inhu, yang berada di jalan sebelah kanan, akankah kemenangan sementara ini, akan mampu dipertahankannya, sampai membelah panjang pemisah yang terakhir, membelah sudah panjang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan panjang pemisah yang keempat, Raja Laut, masih berada di depan, tertinggal, Batu Hijau Tua Negeri, Ketua DPRD Inhu, yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung, serta para pemirsa di rumah, ampahnya, membelah sudah panjang pemisah yang keempat, keberadaan, haluan, dari Raja Laut, Motos Bersaudara, Sungai Surya, benar-benar, mapan di depan, nah, saudara-saudara, akankah, mampu dipertahankannya, untuk merebut, tiket melaju, keputaran kedua, di hari yang ketiga ini, belum bisa kita pastikan, serta akan membelah dan melewati, panjang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan panjang pemisah yang keempat, nah, saudara-saudara, yang tadinya tertinggal, terancam sudah, oleh Batu Hijau Tuan Negeri, yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal sudah, Raja Laut, Raja Laut tertinggal, oleh Batu Hijau Tuan Negeri, mati, Batu Hijau Tuan Negeri, berada di depan, Batu Hijau, Bapak Ali, Raja Laut, Mampu! Saudara-saudara, berada sudah di depan panjang pemisah, yang kedua, meluncur sudah ke depan, haluan jalur, langkah siluman Buaya Danau, Sianuk Holidai Pesona Wedding, yang berada di jalan sebelah kiri, atas haluan jalur, selendang Putri Danau Seroja, TBB Pemuda Batak Kuan Sing, yang berada di jalan sebelah kanan, Saudara-saudara, akankah kemenangan, langkah siluman Buaya Danau, akan mampu dipertahankan, ternyata, dipotong sudah, oleh haluan jalur, selendang Putri Danau Seroja, membelah di panjang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan panjang pemisah yang keempat, nah saudara-saudara, dua jalur, benar-benar ketat, pertarungan, hilir yang ke enam ini, selendang Putri Danau Seroja, TBB Pemuda Batak Kuan Sing, berada di jalan sebelah kanan, sementara, langkah siluman Buaya Danau, Siano Holiday, Pesona Wedding, Sitora Jokari, kembali menyusup ke depan, meninggalkan haluan jalur, selendang Putri Danau Seroja, di pertengahan panjang pemisah yang kelima, akankah langkah siluman Buaya Danau, Siano Holiday, Pesona Wedding, akan mampu mempertahankan kemenangan sementara, untuk mengamankan tiket melaju keputaran kedua, atau keputaran semifinal. Sudara-sudara masih berada di depan, membelah dan melati panjang pemisah yang kelima, langkah siluman Buaya Danau, benar-benar berada di depan, menjalar tambahnya, tertinggal masih, selendang Putri Danau Seroja, tipis saja, masuk sudah, silakan, 500 ribu rupiah, PLT Kasapul PP, 500 ribu rupiah, nanti sambung, nah, sederah-sedera arahkan pandangan anda ke hulu panjang awal, hiliri yang ke-7, sah sudah dilepas oleh penitia pelepas dari hulu panjang awal, di mana berada di jalan sebelah kiri, untung bertuah Anang Rias, sayang abah sahabat Bang Pea, berada di jalan sebelah kiri, Raja Kuantan Rabdi Pamli, apian brand Surabaya Kodai Kopi Ipon LPG, purnama Haji Jayusman, dari Pulau Madinah, berada di jalan sebelah kanan, dari kejauhan saudara-saudara, untung bertuah Anang Rias, nampaknya menyalip sudah ke depan, di haluan jalur, Raja Kuantan Rabdi Pamli, yang berada di jalan sebelah kanan, nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara, untung bertuah Anang Rias, yang berada di jalan sebelah kiri, akan mampu dipertahankannya, sampai ke garis binis, belum bisa kita pastikan, segera akan melembah, membelah panjang pemisahan ketiga, yang tadinya tertinggal, mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya, haluan jalur, Raja Kuantan, yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung, serta para pemirsa dan para pendengar, dimana saja anda berada, nampaknya, di depan panjang pemisahan keempat, untung bertuah Anang Rias, sayang abah, sahabat Bang Pea Danau Baru Rengat, nampaknya, bergerak santai sudah, di hadapan, di hadapan, haluan jalur, Raja Kuantan, Rabbi Pamili, Apian Brand Surabaya, Godai Kopi Ipon LPG, purnama Haji J. Osman, dari Pulau Madinah, yang berada, di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, para penonton, dan para pengunjung sekalian, membelah di panjang, pemisah yang kelima, memasuki kawasan panjang, pemisah yang ke-6, saat ini nampaknya, untung bertuah Anang Rias, sayang abah, sahabat Bang Pea, yang berada di jalan sebera kiri, masih saja, mendahului haluan jalur, Raja Kuantan, Rabbi, Pamili Apian Brand Surabaya, Kode Ipon LPG, Permana Haji J. Osman, masuk sudah, hilir yang ke-7, silahkan berputar, dan merapat ke depan, Dewan Hakim, kembali kita lipat, dan kita kapal, untuk hilir yang pertama, Sang Kiyang Indah, yang tadinya, memimpin, tertinggal sudah sementara, oleh haluan jalur, Batu Hijau Tuan Negeri, 2024, Ketua Departin Yu, yang berada di sebelah kiri, masih nampaknya, Sang Kiyang Indah, tertinggal, memimpin masih, Batu Hijau Tuan Negeri, di pertengahan panjang, pemisah yang ke-6, pada saat ini, masih, Batu Hijau Tuan Negeri, 2024, masih nampaknya, hampir mampu disamakan, hampir mampu disamakan, oleh Fikian Kina, tampaknya kembali, Batu Hijau Tuan Negeri, Batu Hijau Tuan Negeri, beberapa bulan yang lalu, nah pemirsa, penonton, pendengar, pemirsa, dimanapun saja, ada berada, alakan pandangan mata, kiri panjang awal, kita lipat dan kita kabur, saya sudah dilepas, hilir yang kedua, tua keramat bukit embil, CP Cucu Mutia bersegara, bedi irawan bakal wajau, sahabat putra mandirigut, dari desa Gumanti, Kabupaten Indra Giriulu, yang berada di jalan, sebelah kiri, berhadapan dengan, langkah seliman Buaya Danau, Siana Khalidai, Pesona Widing, dari Sitora Jokari, yang berada di jalan, sebelah kanan, berada dan berpacu sudah, di kawasan panjang pemisai, yang kedua, membelas sudah panjang pemisai, yang kedua, berpacu di depan kawasan panjang pemisai, yang ketiga, tampaknya dari kejauhan, di posisi jalan sebelah kanan, melejit sudah ke depan, langkah seliman Buaya Danau, Siana Khalidai, Pesona Widing, Sitora Jokari, mencoba, mendahui sedikit saja, tipis saja, apa yang dikatakan oleh rekan senior, komentator kami, Pak Darwis, hampir setipis kulit bawang, apakah kemenangan tipis, langkah seliman Buaya Danau, Siana Khalidai, Pesona Widing, Sitora Jokari ini, mampu dipertahankan, menjelang menembus ke panjang pemisai, yang terakhir, nah yang tadinya, langkah seliman Buaya Danau, Siana Khalidai, Pesona Widing, Sitora Jokari, berada di depan, kini sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, mencoba, menyelip ke depan, haluan tua keramat Bukit Embun, Sopi Cucu Mutia Bersaudara, Dodi Irawan Bakarwajo, sahabat putra Mandiri Group, yang berada di jalan sebelah kiri, mencoba dengan sekuat agak, menipis dan memperpendek jarak, dengan haluan langkah seliman Buaya Danau, Siana Khalidai, Pesona Widing, Sitora Jokari, bahkan dari kejauhan, hampir, ambil alih kemenangan, nah berpacu sudah, di panjang pemisai yang keempat, benar, benar menjalar tampaknya, di depan panjang pemisai yang kelimasan ini, masih terjadi persaingan cukup sengit dan ketat, apakah, langkah seliman Buaya Danau, jalur andalan, masyarakat kebuatan Kuantan Singini ini, akan mampu menjadi baku sanduwan tua keramat Bukit Embun, Sopi Cucu Mutia Bersaudara, Dodi Irawan Bakarwajo, sahabat putra Mandiri Group, yang berada di jalan sebelah kiri, perjuangan masih panjang, nah menjalar sudah, masuk sudah ke kawasan panjang pemisai yang terakhir, mencucut sudah, laluan langkah seliman, di depan laluan tua keramat Bukit Embun, menelam menembuskan panjang pemisai yang terakhir, tertinggal masih tua keramat Bukit Embun, tipis saja, hampir setepis kulit anggur, nah 5 meter ke depan, perjuangan hujir yang kedua bakar berakhir, 1, 2, 3, jen, sebelah kiri, berhadapan dengan untung bertuah, sahabat Bang Peah yang berada di jalan sebelah kanan, nah, arahkan pandangan kita ke hulu panjang awal, saat sudah diletak hilir yang ketiga, ombaknya lo simutu olang, anak rantau sahabat bertahulisi nurat, dari pulau tengah kejamatan Pangean, berada di jalan sebelah kiri, untung bertuah anang riasa yang abah, sahabat Bang Peah dari Danau Baru, Rengad Barat, Indra Giri Hulu, yang berada di jalan sebelah kanan, membela sudah panjang pemisai yang kedua, tampaknya langsung memimpin, untung bertuah yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal sedikit saja tampaknya, haluan, ombaknya lo simutu olang yang berada di jalan sebelah kiri, akankah kemenangan sementara yang diraih oleh untung bertuah ini, akan wampu dipertahankannya hingga menembus ke garis finis, tentunya masih kita tunggu, berada di depan panjang pemisai yang keempat, masih dalam keadaan memimpin tampaknya, untung bertuah yang berada di sebelah kanan, akankah tertinggalan oleh untung bertuah, terhadap haluan jalur, ombaknya lo simutu olang yang berada di jalan sebelah kiri ini, akan mampu diperlebar, akan mampu diperpanjang, hingga menembus panjang ataupun panjang pemisai yang keempat pada saat ini, berpacu di pertengahan panjang pemisai yang keempat, masih dalam keadaan memimpin, untung bertuah yang berada di jalan sebelah kanan ini, tertinggal masih tampaknya, ombaknya lo simutu olang, nah di belakangnya saya sudah dilepas silir, yang pertama, Batu Hijau Tua Negeri 2024 Ketua DPRD ini, berada di jalan sebelah kiri, Kang Kiang Indah dan Topang Limau Dalam yang berada di jalan sebelah kanan, saat ini memberang sudah panjang pemisai yang ketiga, tampaknya tertinggal sudah, haluan jalur, Batu Hijau Tua Negeri 2024, oleh haluan Sang Kiang Indah yang berada di jalan sebelah kanan, kembali kita liput dan kita kaper untuk hilir yang ketiga, tampaknya untung bertuah, Anang Rias, Sayang Aba sahabat Bang Tia dari Danau Baru Renat Barat, Indra Giri Hulu ini, membelah sudah panjang pemisai yang kelima, berada di pertengahan panjang pemisai yang ke enam, memang betul-betul dalam keadaan memimpin eksis di depan, haluan untung bertuah yang berada di sebelah kanan ini, tidak beberapa lama lagi, akan menelus garis pinis, masuk! Kiriman tadi bonus dari Bu Haja Julia Irma, iya, ah silahkan, ah, arahkan pandangan Anda ke hulu panjang awal, hilir pertama, ini dia, untung bertuah Anang Rias Sayang Aba, sang pedang tajam dari Indra Giri Hulu, tua alam kasuran nondi, kuda-kuda pacuan tercepat, dari Kuantan Sengi, sah subah dilepas, oleh panitia pelepas, dari hulu panjang awal, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, dari kejauhan tampaknya, haluan jalur, tuah alam, kaswira nondi, yang berada di jalan sebelah kanan, tampaknya, mampu mengimbangi, luncuran haluan jalur, untung bertuah Anang Rias Sayang Aba, sahabat bang pihak, yang berada di jalan sebelah kiri, bahkan memimpin sudah, tipis saja saudara-saudara, namun tidak bertahan lama, ambil alih kembali tampaknya, untung bertuah, yang berada di jalan sebelah kiri, membelah panjang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan panjang pemisah yang keempat, benar-benar berimbang, saudara-saudara, antara, tuah alam, kaswira nondri, dengan, untung bertuah Anang Rias Sayang Aba, sahabat bang pihak, yang berada di jalan sebelah kiri, saudara-saudara, mendahului sudah, haluan jalur, untung bertuah Anang Rias, yang berada di jalan sebelah kiri, atas haluan jalur, tuah alam, kaswira nondri, yang berada di jalan sebelah kanan, akankah kemenangan sementara, yang berada di haluan jalur, untung bertuah Anang Rias, mampu mempertahankan kemenangan sementara, atas haluan jalur, tuah alam, kaswira nondri, RAPP, yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, membelah sudah panjang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan panjang pemisah yang ke enam, masih dalam keadaan sementara, tuah alam kaswira nondri, tertinggal masih, oleh untung bertuah Anang Rias, pedang tajam dari inhu ini, saudara-saudara, menggantung pendayung sudah, masuk hilir yang pertama, segera berputar, dan itu sudah bendera merah, pertanda hilir kedua putaran semipinal, antara langkah siluman buayu danau, langsung ambil alih kemenangan sementara, meninggalkan haluan jalur, batu hijau tua negeri, yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal masih, batu hijau tua negeri, yang berada di jalan sebelah kanan, oleh haluan jalur, langkah siluman buayu danau, Siano Holiday, Tariq, Rappel, Pesona Wedding, sampai membelah panjang pemisah, yang kedua, memasuki kalasan panjang pemisah yang ketiga, masih langkah siluman buayu danau, yang berada di jalan sebelah kiri, berada terdepan saat ini, saudara-saudara, akankah, mampu mempertahankan kemenangan sementara, sampai ke garis finish, untuk merebut tiket, melaju ke putaran grand final, satu-satunya jalur, dari Kuantan Singini, sebilah pedang tajam, yang siap menebas siapa saja, inilah dia, langkah siluman buayu danau, membelah sudah, panjang pemisah yang keempat, tertinggal masih, batu hijau tua negeri, yang berada di jalan sebelah kanan, menjalar sudah, haluan jalur, langkah siluman buayu danau, yang berada di jalan sebelah kiri, di depan haluan jalur, batu hijau tua negeri, ketua DPRD INHU, masih dalam keadaan tertinggal, membelah sudah, panjang pemisah yang keempat, terjejer sudah, batu hijau tua negeri, oleh haluan jalur, langkah siluman buayu danau, yang berada di jalan sebelah kiri, sampai ke pertengahan panjang pemisah, yang kelima, saudara-saudara, masih langkah siluman buayu danau, Siano Holiday Travel, dari Citora Jokari, saudara-saudara, membelah sudah, panjang pemisah yang kelima, saat ini, langkah siluman, masih berada di depan, tertinggal masih, batu hijau tua negeri, yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, langkah siluman buayu danau, sepuluh dilakukan, oleh anak-anak langkah siluman buayu danau, sama sudah, sama sudah, langkah siluman buayu danau, masih berada di depan, langkah siluman, masih langkah siluman, langkah siluman, maju! Baik, saudara penonton, dan para penunjuk sekalian, hilir memperbutkan, tiga dan empat, segera, baik kita lipat dan kita kapal, untuk hilir memperbutkan, tiga dan empat tuah alam, Kaswira Nondri, berada di jalan sebelah kiri, batu hijau tuah negeri, 2024 ketua DPD INHU, berada di jalan sebelah kanan, berada sudah di depan, panjang pemisah, yang ketiga saat ini, saudara-saudara, nah saat ini, masih kita nantikan, di depan panjang pemisah, yang ketiga saat ini, berada di depan, setepis saja di depan empatnya, tuah alam, Kaswira Nondri, yang berada di jalan sebelah kiri, nah saudara-saudara, para penonton, dan para penuh sekalian, akankah bertahan lama, kemenangan sementara ini, di depan haluan jalur, tuah alam Kaswira Nondri, atas haluan jalur, batu hijau tuah negeri, 2024, Eda Sihanura, ketua DPD INHU, dari batu hijau barat ini, nah saudara-saudara, membelah sudah panjang, pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan panjang, pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara, tuah alam Kaswira Nondri, berada di depan, haluan jalur, batu hijau tuah negeri, yang berada di jalan sebelah kanan, nah saat ini, membelah sudah panjang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan panjang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara, akankah bisa mempertahankan kemenangan sementara, tuah alam Kaswira Nondri, atas haluan jalur, batu hijau tuah negeri, 2024, membelah panjang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan panjang pemisah yang kelima, masih nampaknya, tuah alam Kaswira Nondri, berada di depan, tertinggal masih, batu hijau tuah negeri, 2024, Eda Sihanura, ketua DPRD Nhu, berada di jalan sebelah kanan, nah semuanya saudara, para penonton dan para penyus kalian, nampaknya santai sudah, bergerakan dari, tuah alam Kaswira Nondri, bahkan, berhenti sudah mendayung, menggantung pendayung sudah, masuk sudah, ke garis pilat pada pukul, 8.00, putaran ground penal, dilepas sudah, dari hulu panjang awal, dari kejauhan saudara-saudara, belum bisa kita lihat, haluan jalur manakah, yang memimpin lebih awal, apakah, untung bertuah, Anang Ria, sehijau, atau yangkah suluman bayo danau, belum bisa kita pastikan, saudara-saudara, Anang Ria, untung bertuah, berada di jalan sebelah, kanan, langkah suluman bayo danau, berada di jalan sebelah, kiri saat ini, saudara-saudara, berdiri sudah, si tukang tari, yang berada di haluan jalur, untung bertuah, yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal masih, langkah suluman bayo danau, di jalan sebelah kiri, menyelang, membelah, panjang pemisah, yang ketiga, tampaknya, haluan jalur, untung bertuah, Anang Rias, sayang abah, sahabat bang piah, meluncur ke depan, meninggalkan haluan jalur, langkah suluman bayo danau, Siano Holiday, personal wedding, yang berada di jalan sebelah kiri, namun, merasa tertinggal, Siano Holiday, nampaknya, mencoba, mengurangi jarak kekalahan, memperpendek, ketertinggalannya, di pertengahan, panjang, pemisah, yang keempat, sebaru-sbaru, lakukan sprint tinggi, langkah suluman bayo danau, masih dalam keadaan tertinggal, oleh haluan jalur, untung bertuah, Anang Rias, yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah panjang posan keempat, berpacu di kawasan panjang posan kelima, masih dalam keadaan sementara, langkah suluman masih tertinggal, oleh haluan jalur, untung bertuah, yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah panjang pemisah, yang kelima saat ini, saudara-saudara, langkah suluman, masih dalam keadaan tertinggal, sampai ke pertengahan panjang posan terakhir, berada di depan, untung bertuah, Anang Rias, nah saudara-saudara, bahkan, berhenti mendayung saat ini, masuk sudah, ke garis penis, silakan berputar, dan merapat di depan Dewan Hakim, baik kita dengarkan, keputusan Dewan Hakim, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,